ini kumah irod ya gitu we terus mulai kita pertarusan tadi anu menyambung dengan pertarusan subscriber yang kenal ya dua kubu antawis anu percantan karena makhluk gaib setiasa nampak dina kamera sarang anu te nampak dina kamera dua kubu kita menurut adri di kumahak tah menurut adri fenomena nukar itu namun menurut abimahnya berkahwisata mah ya dua-dua versi sih sebetulnya mah ayah-ayah rekayasa ayah-ayah bisa terjadi muncul gitu ayah-ayah menurut abimah tapi itu anu anu terjadi muncul gitu biasanya kumahatah apakah jam-jaman disorotnya menurut abimah masalah menurut abimah menurut abimah muncul jarak dalam waktu lima menit paling sekian detik selewat menurut abimah muncul sebetulnya gaib gaib seperti hantu menurut abimah coba sebetulnya ya dua antara gaib jeng gaib ay gaib mah berarti anu 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 aya di alam ay gaib mah anu di titipkan ku pangeran bahasan antara gaib jeng gaib ay gaib mah Seperti alam bisa jadi ngewujud manusia Terus sesatuan bisa ngewujud jadi manusia Terus air dan batu bisa ngewujud jadi manusia Kusaha kujiin jeng setan Kita dalam kekuatan waktu kita Kita mulai kuat seperti nampak kita skrip-skrip kita youtuber Itu bohong Sebetulan nama Berarti kategori gaib Artosnya tiba-tiba jadi daun Iya gitu Kadang-kadang Tiba-tiba pulang ke rumah jadi daun Nyata gaib Dari diganjar Tukang kutuk Tapi akhirnya dia yang mengklaim bahwa Santosnya Anggaplah si Jalmitnya tiasa narik Tiasa gak madatkan Gak wujudkan Ternyata santosnya itu dikunci Si penampakan Nah santosnya itu kadang-kadang Tidak sedikit lama Itu setengah jam Si penampakan itu dikunci Dusut Kamera segala macem Di caketkan Bahkan dirabak Satu jengkal di badannya, kamera itu dipayu nana. Apa fenomena itu? Walaupun kemampuan manusia bisa menaklukkan nukar hari itu, kekuatan digital itu. Karena kekuatan elektron itu. Jadi panas. Bisa disebut koslet. Jadi pada akhirnya paling patah, efeknya karena baik jalan dengan elektroniknya, saya akan mengklaim bahwa tidak bisa nyabat, bahkan tidak bisa coklat, saya akan mengklaim. Karena efek paling patah, kami terjadi seperti yang benar-benar asli bahwa itu gaib. Karena efeknya, kekuatan manusia sudah kuat. Sebenarnya ada efek HP. Sebenarnya, ketika berpapasan kita sudah kuat, melotot. Sehingga kita berpapasan kita sudah kuat. Sehingga kita sudah kuat, kita sudah kuat. Kita sudah kuat. Kita sedot energi. Kita sedot energi. Kita sedot energi. Kita sudah kuat. Kita sedot energi. Kita sudah kuat. Kita sudah kuat. Kita sudah kuat. Indra Raba masuk air antara panas, kecerpreet, atau itu bisa menyedot energi manusia Jadi biasa menyedot energi di jami Ia Saya berpengaruh untuk mengapa fenomenanya Kalau anda menaruhkan Nah, kadang-kadang jika ada makhluk yang tidak ada di dalam langkung Kadang-kadang motor itu ada di dalam senter, di dalam penempat itu Ada yang ada di dalam youtube, anda tidak ada di dalam bahasa menurut adedik? Ya kan, kadang kita melihat cahaya itu, berat ini yang ingat mahluk gaib itu mahnya mahluk astral gitu lah mahluk astral itu siluman itu kita sebut ini nyalah meninggal cahaya itu saya rabe kita bangsa setan itu sebenarnya kita berpura-pura di doa langkar gitu kita berpura-pura kita berpura-pura kita berpura-pura ini efek auranya, hawa, panas itu paslet sami itu atuh lah cacakan gitu saya rabe orang di ruangan dipinuhan ditambahan, ini 5an ya tambahan dia 5an kan ayak-ayak panas kan pasti ayak nukala luar, hal redang seperti gitu, kalau ditambah dia kekuatan energi makhluk nukarari itu makhluknya negatif gitu makhluknya bisa-bisa tambah panas kadang lampunya suka ngejepret berpura-pura 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 berarti jadi jadi kalau kita ada orang yang paham jika kita pasti akan terlalu jadi kalau kita ada orang yang paham jika kita disebut orang apa jika kita ada orang yang paham jika kita itu apa nah ya kita berpura-pura tentang apa 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 baik di manusia baik di jina gitu Maksudnya apa dirinya itu Dalam dirinya itu Ada apa sial yang terlalu ruguh Fis padanya itu Lain, jadi orang-orang itu kadang Erek mengingatkan kejadian bakal kumaha Namun sok pepanggiannya itu itu Kan kadang ayah itu bisa timbul jadi orang Indigo itu Kekuatan anak Ngaram Indigo itu kan Itu juga alim Ya gini Arembungun, dasyen, tiap panggil Itu lompat Mencang kuatnya Pame di pihak jinat Sering pas Apas versi di pihak jinat Apasnya sepertus rumah Katakan tadi di Jalmy Pasti di Arudakuda Kuman usah Si jinatnya Tentu ayah hukum alam Rimba di dunia jin atau ayah? Ayah Bisa istilah nama Contohnya lah Dulu Lama dia Mengajaknya pernah ke alam jinnya Itu nyeritakan sebenarnya alam jin Nyalain alam jin gitu Alam gaib lah Alam di luar manusia orang Ayah udah ada kejadian di dia mah gitu Jadi 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 Bisa disiksa Jadi itu nanti bisa kumaha Si jin nanti Jadi ngelanggar aturan Itu nanti Apakah Apakah Diundang ke alam jin Contohnya seperti diundang ke Keraton atau ke kerajaan Kerajaan jin Kerajaan jin Itu mah berdasarkan undangan Itu untuk hukumnya apa Itu Berarti anjinnya Terskiat Ternyata Yang ngawurut gana Nyalamun dinah Dina Iyemah tirakat Namun Terus Mas Hagi Contohnya Kaya-kaya Kepungkur lah Seperti saya yang guru Aji Itu bisa menaklukkan alam jin Bisa tembus gitu Berarti Kesimpulan Sial T Upamican Mas Hagi Terus Kepastian Sial Iya Kadang Bukan sial Istilah Membawa petaka Bukan Tapi Efek negatif Ya Efek negatif Ya Positif Negatif Mereka Lemah iman Gitu Jadi Orang Indi Gote Menyebabkan Etat Penyakit Sarang Nadi Deskripsikan Bahwa Seseorang Memiliki Kelebihan Tertentu Jadi Tertanya Tertanya Kepada Kelebihan Ternyata Ternyata Cuman Ada Istilahnya Medina Badan Diri Itu Mereka kuat Mereka kuat Mereka Mereka Ada Pendamping Seperti Guru Di Api Diarah jadi di di fondasi andai rata-rata bukan bukan Allah tidak memberi penyakit sebetulnya semua apa yang diberikan oleh hal itu adalah positif berarti bisa dipastikan bahwa penafsiran seperti tadi kurang tepat kurang tepat langsung memponis itu begitu dari penyakit tekanutem temampu mawana justru dari awal ke udah punya orang-orang yang lebih saktik itu bisa membaca karakter seseorang harus mengasih sarankan cara teknik ini ini mendidik anak gini punya potensi gini harus-harus benar diarahkan sebetulnya nah ayah di pertarungan di ati subscriber hari jinte kan sewarna itu biasa berubah jadi apapun sekahoyongnya bentuk aslinya seperti sekumah sih gitu tah bentuk aslinya jinte seperti sekumah kirang langsung lah gitu gambaran fisiknya dari bentuk nama walohu alam ay jinte sebetulnya nitisnya dina cahik jin teh setan nitisnya dina senu manusia nitisnya dina tanu malaikat nitisnya dina angin sebetulnya nama ayah wujud mah itu tergantung karakter ayah perbawaan seseorang dina dina diri aja ayah jin ayah malaikat ayah manusia ayah manusia sebenernama kan walohu alam saha kering ogeta apal saha gitu kan sepotos ayah anu kye eee nama-nama ayah bentuk di indonesia mah gitunya apa menjin anu ayah di indonesia ayah bentuk sepotos kuntilanak, pocong, gitu tah ayah genduruwo tapi nah anu di luar negeri mah dekitu itu jinte di darah rahsi hehehe bener dracula kan berarti setiap daerahnya beda-beda dan jekioge ayah kuntilanak pocong nuka daritumah te ayah sebetulah nama lain sebangsa ning jin kadeh bisipitnah kekajin dianggap jin jadi nukitumah korin tina karakter jelama perbuatan jelama seseorang perilaku ne kyeh tah bakal kyeh disupat aku kolot kyeh dikatakan kias jadi kias dimunculkan jadi sugesti sugesti dimunculkan jadi sebetulnya tidak ada melambangkan karakter itu tep perbuatan ngegambarkan perbuatan seseorang itu kan kuntilanak anu mautnya tadi naisa nama anu marakayangan anu marakayangannya artinya anu tersampurna anu katabrak anu lahir anu anu nukerhamir maut anu 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 bunuh diri nah itu kan arwahnya itu diterima gen tayangan entah ya wussabab ayah bahasa mitos jadi kebayangkan jadi wujud nukitu berarti upamik itu mah jin te nukumah ha ha jin mah cahit tadi okeh apa namanya siogh naon warna koning bodas berum hidung seorang bahasa mbn nyakung jadi yang bermaksud se苦i ketika orang erik jadi youtuber, jadi youtuber sejati untuk mengungkap sebenarnya. Jadi orang erik bilang, apakah benar ini? Isilah nama ada, wujud asral-asral kita. Aya, cuma, tahdidinya tugas orang sebenarnya, kita menyempurnakan itu asral untuk para ruguh. Jadi, ketika orang berhadapan, kita ingin tolong apa saja. Orang kan terbisa. Apa saja orang terbisa, cilakanya, lumpat. Tapi kalau orang, apa saja positif, disalamatkan ke orang. Di mana mana, gitu ditanya. Saham mana. Kenaun bisa curi. Tanya, kita disempurnakan. Di mana? Tanya, jangan. Ayo, kan. Tanya benar. Nama kita tanya. Positif. 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 Tanya harus mencari diri. Kena love life. Ruh, noat, and jesus, ぜ. Masa cuman luparun apa gitu? Iya, pun qualitatifこれ. Mereka boleh melihat badan ya. Ruh, duk, 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 duk. hati tau oke health. Sub Milk. Kemudian katolak itu? Artif. Ya esté takannou, kulbull. Ya oleh jiwa datangnya. iya jina memori tukang otak kecil punya peran masing-masing contohnya ketika orang tidur sukmana kemana lempang kan punya perjalanan serangan airuhnya Maha yang nempel ngerenghap nuker tidur gitunya ke luar kumala yang atau kaya nukumala yang kedepan ayah kebelakang lalakon ke tukang balik deh ke jaman bahwa hai 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 terasa nanti ayah pertaruh santai te subscriber oke subscriber kini serang naro sepertosken upami sifat jinn anotos ngabel luar kedegg itu apakah tiasa dicabak ke tangan manusia atau nampi ngeplos itu tadi dua versi itu tete anu berpendapat nate ayah tiasa dicabak yang ntete tete nusa benar nate tiasa dicabak atau ntete like gitu nukitu teh anu toso belum dutuk gitu ta mual mual bisa bersentuh hanjung manusia dengan alasan punya aturan sendiri kurang tepat jintai tiasa di cepengan tidak bisa seperti manusia seperti kia benar-benar kerabat tidak bisa tapi kemana lagi so jadi menengah kiawa gaib bisa di cepenganku lahir harus di pegangku gaib deh istilahnya maksud gaib deh kan seperasaan kita kan termasuk gaib gitu juga soalnya kan penonton-penontonnya sementara sementara gitu benar tuh sih jintai bisa dicabak benar-benar sesalaman dicabak buhuknya segala macam jambret hanya indra rasa itu enggak soalnya kan seberan harusnya kenap buhuknya kenap buhuknya pengasihan macam-macam itu versi dukun ngara payu berarti masalah-masalah tetiasa kebanyakan itu akhirnya kita menang tali pocong kita menang nyokot keretina kuburan anak ayo kuntilanak kita menang buhuknya dimana buhuknya ikut hungkul saya pernah nengalimah itu kita nengalimah saya lepat yang tarah nengbongkun banget gitu mah paling buhuk kuburan nonggongan setelah sekolah lepat ngegaya bagi itu kadang ngegaya bagi itu ngewujud jadi satu jadi mana jin mana makhluk asral makhluk makhluk asral jin beda dari sarwakan karunya dada lancak kurang jen ngegaya kan menuturkan ngegaya ada energi positif mendengar orang menang menarik kekuatan kekuatan orang orang bisa nempel energi magnet gitu dina diri orang teman yang ngikut resep berdasarkan karesep itu sembarangan tapi itu gak bahayakan itu kalau manusia anak itu awamnya gak bahaya itu kamu lemah iman asup orang kelengah ngalamun nyanding weh kayak dirukiah weh ke uajengan ngerukiah nanti lain-lain ngerukiah iya makhluk asrah ngerukiah jin justru jin maka bagi ayah dina awak manusia berdasarkan dina jaman ayah nama menjamur dunia peryoutubean misteri bisa di tajungan lah diduruk lah sama semacam gitu udah layak pocong belum geduk diduruk di tajungan di beledukun kumercon segala macem tah penomena-penomena youtuber misteri mau ayah menjamur di indonesia tapi selanjutnya ada yang ada dina video versi adediku maha ah kurang pantas kurang pas gitu yang real kenyataan anak berarti gak ngekitab mah gak nyari sarung ajangan yang kiai apakah ayah berarti bisa dipastikan setting setting masalah kan ayah karuhun ayah karuhun ayah jin ayah korin terus ayah makhluk astral opat tapi abis santos ayah di bumi kosong curi karena nampak nampak tapi rap abis itu dikirkan dihadiahat tapi langsung ayah ayah kemah ya tete minta 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 disampurna minta disampurna karena itu aku patiha tepira berauge panah patiha tepang jajab jeng doa mustajab anu pang mustajab berarti itu mana opat lima pancet dari pijudah lapan nyampurna dan gitu berarti lo apa jisang su nah panggintan ini memang terakhir pertarasan terakhir pesan ya terus hampir setengah jam lukisan di pinggir-pinggir kemah atau itu kanan jadi yang nyari wasa nyari kemah sih timbul ayah lukisan kiri kanan atau dua ketika ayah idrak enam anugerah yang Allah diberikan ya anugerah ketika komunikasi seorang wasta ruh sukma bahasanya ruh sukma sajati dan itu juman di alam dunja kumalayang kene hirup hirup nadi nanaun hiji pagawai anak manusia manggal kenteng ngaran tah dina ngaran cari cing nyanding sukma teh bisa menampakkan wajah etam kelebihan sewang sewang jadi contohnya soleh pati itu punya kelebihan anugerah bisa melihat kealam gaib kenyataannya begini begini wah itu acak acakan nah itu emang kekuatan antus dikasih anugerah ke Allah bisa seperti dia hanya seseorang dikendaki dia gak enak saya gak lukis iya nyesesepuh anugerah diwawongkon di dia itu kan bisa dari mimpi muncul ke mimpi dimimpi dilukiskan terus ketika jarah muncul melebat bayang-bayang seperti sejajahnya begini begini baru dilukis hari ada titik titik pertama kali tiasa gak lukis di menuju SD di otodidak bukan dari sekolahan otodidak menjajik ini menugrah dan abog ketika melukis terpadu terpadu melukis izin berarti ada 5 bisa dikatakan spesialis untuk melukis karuhun karuhun itu kemarin di deskripsi lebih mengerucuk itu kan ya untuk mengenang bahwa mengenal sosoknya begini dengan karakter begini keilmuannya begini jadi muncul beberapa istilah seperti ini karun pamijen yang pangeran Arya Sacanata ketika kemarin jarah didinya saya dibuktikan muncul dari ternah batu tengah hurung langsung pas saya ayo kegurinya KBOG kan astroberullah adidinya asli ketika dikir datangnya bukan ketika mengegungkan dikir semua muncul baru kekuatan alam energi disebut wastana asma anak karuhun etam muncul jadi bukan wujudnya wujudnya sudah tidak ada walau alam tapi masalah rusuk masa jati namaya meneng dalam dunya jadi ciri jahul setengah ke alam bumi setengah ke alam tanah jadi masih ayak jadi tanda jadi terus marang ot ayak ini rusuk masa jati namanya ini tisde ini tisde ini tisde terus asup 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 seperti reinkarnasi orang orang cina hasil lukisan ada di tangan pribadi ya tos beres etah acan api singken 50% nah ini pengalaman ada di anu kan sering jaruh tas pengalamannya jadi dina jaruh tapi nguping wartos sop seur ditinggalian masalah bagian gitu kan tos ninggalin hari ninggalin gitu meser nama anu bangsa mahluk asral begitu matrah dipalirainya daya perbawaan karakter jamaah muda ketika kurang jarah jeng jelamak anusok mabok sumpah mananya jeng nusok kawwe datang-datang otek kunti nuturken dina perbuatan anak teradibawah kok saya dikaluarkan si kunti nama gitu akhirnya ketika bisa saya melihat kitlen melihat merasakan gitu dengan mata mata batin gitu daya melihat kia mak cuman satu kali di gunung sawal asli saya mempok penampakan jin gunung sawal maka deskripsi bentuknya seperti kemana di gunung sawal ini seperti pendita bodas ya bodas badannya sekir badannya naga orang sama asli saya ninggalin langsung tapi jamaah ayo ninggalin daya kamu ada diunggul Hai kami pengalaman yang paling terseram selama jarok kantos ninggalin etak etan terseram daripada juring ketemu tisir-etama asli jengke anu menyebut eh lamung karuhuntea memurangi nanti jaman ratusan mana gitu tanu ngejaga ngejaga gunung ngej kita pame ayah jalami hoyong ngiring jarosarang adedi sarang hoyong pangga lukiskan lukisan kemana takon takna enggak iya pame saya kan ayah penonton ya kan tetra rangan adedi ke dimana jadi ya di Cibodas daerah mana gulat camis camis putra gunung sawal nah itu udah pasti pasti seru naros gitu ngejt lu bisa melukis tanpa wujud begini di depan gitu ya tampak gambar tampak gambar bisa melukis atas atasnya pengen dong gitu ah tuh temen informasinya pengen dong mudah-mudahan bermanfaat kalau sada yana baik subscriber baik pasarakat kanuni ngali gitu iya amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam ya